Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan program pasar murah selama Ramadan di halaman kantor, tepatnya di Jalan Esparman, Bancar Masin. Pasar murah yang digelar pada tanggal 12 hingga 13 April ini dilakukan demi mencukupi kebutuhan bahan pokok selama bulan suci Ramadan. Beberapa warga pun nampak antusias memilih bahan-bahan pokok untuk dibawa pulang ke rumah, lantaran dinilai cukup murah di pasaran. Pasar murah ini tentunya dimaksudkan adalah dalam upaya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok secara mudah. Nanti kalau di kabupaten kota tempatnya langsung di desa-desa yang ditentukan oleh kabupaten kotanya. Kemudian bahan pokok secara mudah dan harganya tentu lebih murah daripada harga di pasar setempat. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan, Bir Hasani, memastikan akan menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadan. Bahkan pihaknya mulai mempersiapkan membuka pasar murah di 13 kabupaten kota.